Intro Sekarang aku dan Keisha ditemani Bang Hamka mau mencari salah satu jenis pisang yang bisa diolah jadi berbagai makanan namanya pisang manurung atau pisang kepok yaudah kak Dandi dan ke Hamka yang panen pisang ya aku nunggu disini siap serahkan ke ahlinya sini Bang Hamka yang nebang batang pisang dan saya yang mengamankan buahnya gimana sih ketuban pohon Bang Hamka tapi pisangnya masih bisa kan ini ini aman ya pisangnya kalau ke Dandi Mak ya urusan belakangan ini pisangnya aman ya aman ya kak ya aman dari ketibaan batang pisang tapi nggak aman saat bawa pisangnya ujung-ujungnya jatuh juga nih pisang biasanya dipanen dengan tingkat kemasakan 80 hingga 90% nah orang zaman dulu memiliki cara yang unik loh untuk membantu mempercepat pemasakan pisang pada prinsipnya biarkan geta pisang keluar makannya perlu dipotong dari tandanya per satu sisir pisang seperti ini oke jadi ada banyak cara untuk mempercepat pematangan pisang ya betul selain karbit orang zaman dahulu itu sering menggunakan cara ini ya Bang ya ya jadi itu pisangnya diperam dengan menggunakan daun yang basah betul lah ya dan ini berapa hari Om? 2-3 hari 2-3 hari baru bisa diantara nah tidak lengkap rasanya kalau main ke pare-pare tapi tidak mencoba salah satu kue tradisional disini dan itu favorit dari mantan presiden ketiga kita yaitu Bapak B.J. Habibie yaa nah yang akan kita olah ini adalah kue barongko wih gimana rasanya ya? ah penasaran ayo kita buat cepat kue tradisional khas masyarakat Bugis yang memiliki cita rasa manis lembut ini menggunakan pisang, telur, dan santan sebagai bahan utamanya pisang yang digunakan harus pisang kepok atau pisang manurung bisa juga beberapa jenis pisang lain yang termasuk ke dalam jenis pisang olah yaa karena memiliki kandungan pati yang cukup tinggi jadi ketika diolah menjadi berbagai makanan bisa dengan mudah menyatu dengan bahan lainnya kupas pisang kepo yang sudah matang buang bagian tengah bagian yang terdapat bijinya kemudian haluskan dengan menggunakan gelas seperti ini bagian dalam dari pisang kepok yang terdapat biji harus dikeluarkan agar warnanya tidak berubah jadi hitam tetap warna cerah tambahkan telur ke dalam pisang yang sudah dihaluskan jadi selain pisang bahan lain untuk membuat kue barongko ini adalah telur telur nah jadi telurnya itu dijadikan di satu adonan kemudian dicampur rata ya kak bahan dari daun suji yang sudah dibuat tadi aduk sampai rata kemudian bungkus menggunakan daun pisang seperti ini hati-hati jangan sampai bocor makanya sebelumnya perlu dilayukan lebih dulu daun pisangnya biar lebih elastis terakhir saatnya kita kukus barongko sampai matang terakhir saatnya kita kukus barongko sampai matang tidak perlu waktu terlalu lama ya apalagi kalau airnya sudah mendidih setelah matang tekstur barongko akan lebih memadat dan kenyal tidak butuh waktu terlalu lama untuk mengukus barongko biasanya hanya sekitar 15 hingga 30 menit saja asal sudah mengeras berarti barongko sudah siap kita coba walaupun terlihat sederhana barongko ini ada filosofinya loh karena baik bagian di dalam yang dibungkus sampai dengan bagian luar yang membungkus sama-sama menggunakan bagian dari pisang menggambarkan apa yang diucapkan atau dipikirkan sama dengan apa yang ditunjukkan barokong bisa dinikmati selagi hangat atau nunggu didinginkan dua-duanya sama-sama nikmat kok jadi rasa barongko ini walaupun pisang tadi dicampurkan dengan telur tapi rasa pisangnya lebih dominan jadi telur ini gunanya sebagai pelembut dari teksturnya gitu jadi rasanya cepat banget nah bahan utama dari barongko ini juga adalah pisang ya kak dan dia ya betul pisang sendiri itu bagus banget nih buat pencernaan apalagi barongko ini gak menggunakan tepung sama sekali jadi wah bagus banget sih buat sehatan oke karena alam memberikan banyak manfaat selamat menikmati selamat menikmati